Hamdi Sula beberkan targetnya di Arema pada gelarang Liga 1 2023 hingga 2024 ini. Pemain asal Halmahera Utara itu dikontrak Arema selama setahun ke depan. Sebagai back sayap kanan, Hamdi harus bersaing dengan sejumlah pemain lain di posisi yang sama. Setidaknya ada nama-nama seperti Ahmad Figo dan Rifat Marasabesi dan juga Bayu Aji yang bisa menempati posisi itu. Tak dipungkiri, Hamdi ingin bekerja keras untuk mendapatkan tempat di tim utama Arema. Namun, prestasi klub tetap menjadi target prioritasnya. Target saya pribadi, kalau saya gabung di sini saya pasti ingin bekerja keras untuk Arema musim ini. Saya ingin memberikan yang terbaik semampu saya, karena musim ini saya punya target agar prestasi Arema naik, kata Hamdi. Hamdi menegaskan, targetnya itu sejalan dengan target dari manajemen klub dan tim pelatih Arema. Karenanya, pemain berusia 26 tahun itu ingin mewujudkan target tersebut. Musim lalu, Hamdi bermain di PSMS Medan yang juga dilatih-latih Arema saat ini, putu gede. Memperkuat tim sebesar Arema menurutnya tentu harus lebih bersemangat lagi dari sebelumnya.